Cerita legenda dalam mitologi rakyat Indonesia adalah bagian dari kultur masyarakat yang sulit dipisahkan. Meskipun sejatinya, cerita legenda merupakan sesuatu yang bisa dikatakan hanya dongeng semata ini. Namun kehadiran cerita legenda tak bisa dielahkan kehadirannya sebagai bagian dari sesuatu yang membentuk pola pikir masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang legenda asal murah kesultanan Renati. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat besodaran orang yang belum subscribe agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Kisah legenda berikut ini bersumber dari buku Cerita Rakyat Daerah Maluku, halaman 10 yang diterbitkan oleh proyek penerbitan buku bacaan dan sastra Indonesia dan daerah tahun 1978. Berikut kisahnya. Pada sebuah negeri di tanah Arab, ada dua orang bersaudara. Masing-masing bernama Jafar Nuh dan yang satunya lagi bernama Jafar Sadik. Kedua bersaudara ini ingin bertam masya ke negeri lain. Pada suatu hari, mereka menumpang kapal yang bernama Bahtar menuju negeri asing. Sepanjang pelayaran, kapal mereka diombang ambingkan oleh angin topan yang amat dasyat sehingga karamlah kapal itu. Agar selamat, kedua bersaudara itu pun berenanglah. Karena angin topan mengamuk dengan dasyatnya, maka keduanya diombang ambingkan ombak tak tentu arah. Pada suatu hari, Jafar Nuh, saudara yang tua, terdampar di sebuah pulau yang bernama Ternate. Ketika terdampar, Jafar Pempingsan. Ketika ia siuman, ia berusaha menyusur tepi pantai mencari makanan untuk menghilangkan laparnya. Tidak berapa lama, bertemulah ia dengan seorang perempuan tua yang telah beruban dan berumur kira-kira seratus tahun. Perempuan tua itu bertanya kepada Jafar Nuh. Hai orang muda, dari manakah engkau dan apa maksudmu datang ke tempat ini? Apakah orang muda tahu bahwa dilarang sekali bangsa manusia mengejak tempat ini? Maka jawab Jafar Nuh, Karena kapal saya karam, maka tibalah saya di pulau ini. Kata-kata orang muda ini mempengaruhi orang tua itu. Timbullah belas kasihannya. Kemudian ia diperkenankan berdiam bersama dalam pondoknya dengan sebuah perjanjian. Bahwa ia tidak boleh berjalan kian kemari mendekati kolam mandi yang ada di situ. Menurut tutur Nenek tersebut, kolam ini sangat berbahaya. Mendengar tuturan itu, maka Jafar pun mengikuti apa yang dikatakannya. Tetapi, sebagai seorang yang masih muda, ia sangat ingin untuk mengetahui alam sekitarnya. Ia hendak menyelidiki mengapa Nenek mengatakan tempat itu terlarang. Pada suatu hari, dengan diam-diam, orang muda itu mulai menyelidiki apa isi kolam itu. Sehingga Nenek tersebut melarang ia mendekatinya. Dari jauh, ia mendengar suara riu rendah di kolam itu. Untuk menyaksikannya sendiri sambil mengendap-endap di dekatinya kolam itu. Dengan hati berdebar, ia menyaksikan tujuh dewi sedang asik mandi bersiram-siraman di dalam kolam itu. Di sampingnya, kelihatan pakaian mereka sedang digantungkan tak jauh dari kolam itu. Bentuk dan wajah ketujuh dewi itu sama semuanya alias kembar. Semuanya cantik, tak ada bandingannya. Dalam hatinya, timbullah akal untuk mengambil sepasang pakaian dari ketujuh putri itu. Kemudian di dekatinya tempat itu, diambillah sepasang. Tetapi karena ia menginjak ranting kering, maka terkejutlah dewi-dewi itu. Maka berkemaslah mereka meninggalkan kolam tersebut menuju tempat persembunyian pakaian mereka. Hanya enam putri saja yang mendapat sayapnya, sedangkan yang satu tidak. Ia masih tetap mencari-cari pakaian itu. Tiba-tiba mendekatlah Javarnu. Putri itu sangat terkejut melihat ada seorang manusia lelaki di dekatnya. Karena tidak ada pilihan, akhirnya sang putri harus menyerahkan dirinya kepada pemuda itu. Dengan syarat, dia harus membuat sebuah pondok di tepi kolam sebagai tempat perlindungan. Kolam tersebut saat ini dikenal dengan nama Ake Santosa atau Air Santosa yang terdapat di sisi keraton Kesultanan Ternati. Waktu berlalu dengan cepatnya, lahirlah putra sulung mereka. Selang beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai lagi dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari, Jafar pergi ke laut mencari rejeki, meninggalkan istri dan ketiga putranya. Anaknya yang ketiga baru berumur beberapa bulan. Ketika ibunya sedang memandikan bayinya itu, maka tiba-tiba dari dalam air mandi putranya terlihat bayangan pakaiannya yang disisipkan oleh suaminya di bawah atap rumah. Selesai memandikan anaknya, diambilnya pakaiannya itu. Kemudian ia menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Dipanggillah kedua anaknya yang telah besar dan berpesanlah ia kepada anak-anaknya supaya mereka tinggal dengan ayah mereka. Karena ibu akan pergi ke tempat kediaman semula, ia dikembali ke kayangan. Sesudah berpesan, maka ia pun pergi meninggalkan mereka. Tidak berapa lama, pulanglah Jafar. Didapati anak-anaknya sedang menangis. Ia menanyakan di mana ibu mereka, anaknya yang sungguh. Kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Jafar pun bimbang dan terharu hatinya, ditinggal pergi istrinya. Kemudian karena tersampai hati melihat keadaan rumah tangganya, maka pergilah ia meninggalkan anak-anaknya, tak tahu arah tujuannya. Sebelum ia pergi, ia telah berpesan kepada mereka bahwa ia akan pergi mencari ibu mereka. Anak-anak menangis untuk mengikutinya. Tetapi ia mengatakan bahwa mereka tak akan sanggup berjalan di dalam rimba belantara, melalui jurang dan lereng gunung, serta menghadapi segala macam binatang buas. Ia mengatakan, biarlah mereka menunggu saja. Sampai ia kembali. Selang enam hari perjalanannya, bekal yang dibawanya habis. Ia pun berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang, lalu menangis memikirkan nasibnya, sehingga ia pun tertidur. Tiba-tiba ia terkejut, karena terdengar ada orang memanggil namanya. Seraya berkata, Ketika ia mendengar suara itu, ia pun ketakutan dan hendak lari. Tetapi terdengar lagi suara itu mengatakan, Ia pun memalingkan muka ke atas pohon itu, lalu nampak olehnya seekor burung yang amat besar, lagi hebat rupanya. Lalu Jafar mengeluarkan isi hatinya dengan bercucuran air mata, berceritalah ia bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya dan ketiga anaknya yang masih kecil. Ia tak tahu bagaimana caranya menemukan istrinya. Setelah mendengar keluhan Jafar, timbullah rasa kasihan burung itu. Burung yang hebat itu adalah seekor burung garuda penunggu pohon itu. Berkatalah ia kepada Jafar, Jafar pun menurut segala nasihat burung itu. Lalu turunlah burung itu ke tanah dan Jafar pun naik ke atas punggungnya. Lalu terbanglah mereka ke angkasa. Sesaat kemudian, burung itu menyuruh Jafar membuka matanya. Ketika ia membuka matanya, ia telah berada di tengah-tengah suatu padang rumput yang luas dan hijau. Sangat indah pemenangannya. Garuda itu pun terbang kembali, meninggalkan Jafar yang berada dalam keadaan bimbang. Sementara itu, datanglah seorang pengawal Maharaja Dewi. Lalu berkata kepada Jafar dengan penuh kemarahan. Hai manusia dunia, mengapa kamu berani datang ke sini? Dan bersama siapa kamu datang? Belum sempat dijawab pertanyaan itu, ia pun ditarik dan dipukul oleh pengawal itu. Kejadian ini diberitahukan kepada Maharaja Dewi, timbullah murka Maharaja. Diperintahkan agar supaya Jafar dipenjarakan dengan segala kepedihan dan kesengsaraan. Seminggu kemudian, Jafar dihadapkan kepada Maharaja untuk diadili. Bersabdalah Maharaja Dewi, Hai manusia dunia, dari manakah engkau? Tidak tahukah kami bahwa manusia dunia tidak boleh datang ke tempat ini? Maksud apa engkau datang ke sini? Dan dengan apa engkau datang? Demikianlah bertubi-tubi pertanyaan ditujukan kepadanya. Ia pun menceritakan, Dengan segala hormat Maharaja Dewi, namaku adalah Jafar. Aku mempunyai istri seorang Dewi Kayangan. Kami telah mempunyai tiga orang putra. Tetapi istriku telah pergi meninggalkanku dan tiga putranya. Anak kami yang ketiga, dia masih kecil dan masih menyusui. Itulah sebabnya, aku datang ke sini untuk mencarinya. Setelah mendengar apa yang diceritakan Jafar itu, Maharaja Dewi pun bertambalah murkanya. Diperintahkan segala panglima dan bala tentaranya untuk memukulnya sampai pingsan. Setelah siuman, ia pun dipenjarakan. Keesokan harinya, ditetapkan hukumannya. Dia dikeluarkan dari penjara dan disuruh untuk memisahkan minyak dan gula yang telah diaduk. Bila ia tidak menyanggupi perintah itu, maka ia akan dibunuh. Jafar pun menangis, merenungkan nasibnya yang malam itu. Dalam tangisan kesedihan itu, datanglah seekor semut sambil menanyakan, Hai tuanku, apa yang mengimpa diri tuan hingga tuan menangis. Lalu Jafar pun menceritakan keadaannya itu. Berkatalah semut, Tidak usah tuan menangis. Sayalah yang nanti menolong tuan asal tuan berjanji untuk memberi pemberian tuan kepada saya. Jafar mengatakan, bahwa apa saja ia akan berjanji, asal semut dapat menolongnya. Yaitu semut itu akan makan terlebih dahulu daripada segala binatang. Atas perjanjian tersebut, sekejap mata saja, semut telah mengumpulkan bala tentaranya untuk memisahkan gula dari minyak itu. Minyak dan gula lalu ditempatkan pada tempatnya masing-masing dengan tak kurang sedikitpun. Tak lama datanglah Maharaja Dewi untuk memeriksa tugas yang telah diberikan kepadanya. Maharaja sangat heran ketika dilihatnya, gula dan minyak sudah dipisahkan tanpa kurang sedikitpun. Maharaja Dewi tidak puas, Jafar tetap dimasukkan ke dalam penjara. Kesokan harinya, Maharaja memerintahkan pengawalnya untuk mencampur futu dengan pasir untuk diberikan kepada Jafar untuk memisahkannya. Bila ia tidak dapat mengerjakannya, ia akan dibunuh. Berita itu disampaikan kepada Jafar. Mendengar berita itu, maka menangislah ia. Mendengar tangisan itu, datanglah dotolo atau burung pipit sambil bertanya dapatkah ia menolong Jafar. Jafar menceritakan bahwa ia dijatuhi hukuman untuk memisahkan futu dari pasir. Kalau dia tidak dapat mengerjakan pekerjaan itu, maka ia akan dibunuh oleh Maharaja Dewi. Dotolo berjanji akan dapat menolong Jafar. Asal Jafar setuju, tiap-tiap kebun yang berpadi dimakan lebih dahulu oleh dotolo daripada burung-burung lain. Jafar pun menyetujui perjanjian itu. Tidak lama kemudian, berdatanglah serombongan burung dotolo membantu Jafar. Dalam sekejap mata saja, futu telah dapat dipisahkan dari pasir dengan tidak kurang sedikit pun. Ketika berita disampaikan kepada Maharaja bahwa Jafar sudah dapat memisahkan futu dari pasir. Bertambah murkalah Maharaja, dia memasukkan lagi Jafar ke dalam penjara. Kepada hulu balangnya, ditugaskan mencampur gandum dengan kacang hijau. Kemudian diperintahkan Najafar untuk memisahkannya. Jafar pun bertambah susah. Kesenihannya itu diketahui oleh seekor burung merpati. Merpati itu mengatakan kepada Jafar bahwa ia akan menolong Jafar. Asal Jafar berjanji, setelah pekerjaan itu selesai, hanya merpati sajalah yang akan memakan gandum dan kacang hijau. Jafar menyetujui permintaan itu. Tidak berapa lama, datanglah serombongan merpati memisahkan gandum dari kacang hijau dengan tidak kurang sebutir pun. Maharaja datang memeriksa pekerjaan Jafar. Maharaja sangat tercengang ketika dilihatnya pekerjaan itu selesai dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dia memerintahkan untuk memasukkan Jafar ke dalam penjara lagi. Kesokan harinya, Jafar dipanggil menghadap Maharaja Dewi di istananya. Maharaja bersabda, bila benar-benar Jafar tahu bahwa istrinya berada di sini, Jafar diharuskan menunjuk mana kamar istrinya di antara ketujuh kamar yang ada. Dengan bersedih hati, Jafar menyembah meminta agar diberinya waktu sehari. Hal itu diluluskan oleh Maharaja dan Jafar dikirim lagi ke penjara. Di dalam penjara, dia didatangi oleh seekor kupu-kupu yang dari siang tadi telah memperhatikan kesedihan Jafar itu. Kupu-kupu membujuk Jafar dengan mengatakan bahwa ia akan menolong Jafar kalau Jafar mau berjanji bahwa tiap-tiap madu bunga, kupu-kupulah yang menyarinya. Jafar menyetujui permintaan itu. Kupu-kupu menjanjikan kepada Jafar apabila ia hingga pada salah satu pintu. Disitulah kamar istrinya. Ketika semua penghuni istana sudah berada di persidangan, Jafar dipanggil untuk melakukan tugasnya. Maharaja bersabda, Tunjukkan di mana kamar istrinya. Dengan tertegung ia berdiri sejurus. Ketika ia mengangkat wajahnya, kelihatanlah seekor kupu-kupu hingga pada ambang pintu salah satu kamar. Dengan langkah tegap dan pasti, berjalanlah dia menuju pintu itu, lalu ditunjukkanlah kamar istrinya. Semua penghuni istana tercengang melihat Jafar. Sesudah itu, ia diperintahkan kembali ke penjara. Sebelumnya, Maharaja bersabda, Besok kau dipanggil menghadap untuk menunjukkan siapa diantara ketujuh anakku yang menjadi istrinya. Kalau tidak, kau akan dibunuh oleh hulu balangku. Dengan bersedih hati, Jafar kembali ke penjara. Sementara ia merenungkan nasibnya yang malang itu, datanglah seekor lalat menawarkan jasa baiknya. Lalat mengatakan bahwa ia akan menolong Jafar asal Jafar berjanji bahwa tiap-tiap makanan lalatlah yang lebih dahulu memakannya dari binatang lain. Jafar memenuhi perjanjian itu. Keesokan harinya semua isi istana telah bersiap guna menyaksikan keunggulan Jafar untuk menunjukkan siapa diantara ketujuh putri itu istrinya. Mereka dipersilahkan duduk. Semuanya tidak berbeda satu dengan yang lainnya seperti pinang di belah dua. Jafar dihadapkan ke tengah-tengah persidangan itu. Tidak berapa lama musik pun berbunyilah tandanya ketujuh putri itu akan masuk ke penghadapan. Berkilau-kilauan balai penghadapan itu ditimpa warna gemerlapan pakaian bidadari-bidadari itu. Sekarang tibalah saatnya Jafar akan menunjuk siapa diantara ketujuh bidadari itu yang merupakan istrinya. Ia sangat terpesona karena ketujuh putri itu sama cantiknya sama rupanya sama gemerlapnya ditimpa sinar lampu yang terang benderang. Setelah ketujuh bidadari berada di depan maka bersabdalah Maharaja Dewi Hai Jafar sekarang majulah ke depan tunjukkanlah siapa diantara ketujuh anakku ini yang merupakan istrinya dengan dengan ragu Jafar menengada ia memperhatikan ketujuh putri itu dengan seksama sambil melihat temannya lalat telah datang untuk menepati janjinya majulah majulah ia perlahan-lahan menatap setiap wajah bidadari itu tetapi belum dapat juga menentukan siapa diantara mereka istrinya dalam kebimbangan itu tiba-tiba terdengarlah bisikan mendengar bisikan itu Jafar tertegun sebentar tetapi hanya siasatnya saja ketika ia melihat lalat itu telah duduk pada dahi salah seorang bidadari itu dengan gagahnya majulah ia ke depan dan dipegangnya lengan istrinya sambil berbalik menyembah kepada Maharaja daulat tuanku inilah istriku yang kucintai gegap gempitalah isi istana Maharaja Dewi menyaksikan keunggulan Jafar itu maka bersabdalah Maharaja Dewi engkau diterima menjadi anggota keluarga karena engkau telah lulus di ini ia memerintahkan mangku buminya untuk menyediakan presta perkawinannya 7 hari 7 malam lamanya istri Jafar kemudian diberi nama Boki Nur Safa sesudah perkawinan itu mereka pun tinggal bersama-sama selang beberapa lama tiba-tiba pada suatu hari terkejutlah Boki Nur Safa mendengar tangisan suaminya ia menanyakan suaminya hai kakanda mengapakah kakanda menangis berkatalah suaminya sekarang kita telah senang tetapi bagaimanakah dengan ketiga anak-anak yang ditinggalkan kita berdiam di makhliga yang mewah makanan serba melimpah penuh dengan dayang-dayang yang selalu melayani tetapi kasihan nasib ketiga anak kita maka menjawablah istrinya bersabarlah dahulu kakanda karena dinda sedang mengandung sesudah itu nanti kita akan mengaturnya bersama-sama dengan ayahanda maharaja dewi beberapa bulan kemudian lahirlah seorang putra setelah itu pada suatu malam menangislah si jafar terkenanglah bokin ursafa tentang permintaan suaminya itu ia pun membujuk suaminya dengan mengatakan akan kita rundingkan hal itu bersama ayah anda keesokan harinya pada pagi itu maharaja dewi sedang berjalan-jalan menghirup udara pagi di depan kamar bokin ursafa beliau menemui bokin sedang duduk-duduk memangku anaknya mukanya sedang muram bokin tidak tahu bahwa ayahnya telah berdiri di sampingnya tiba-tiba maharaja dewi berkata ya anakku mengapa belakangan ini anak dah kelihatan selalu bermuram durja apakah yang telah menimpa anak dah sekeluarga bokin ursafa kemudian mengangkat sembah kepada ayah handanya jika ayah handa menaruh belas kesihan kepada anak dah suami istri serta cucunda ini izinkanlah kami pergi mengunjungi ketiga cucunda yang sedang ditinggalkan itu mendengar persembahannya itu maharaja dewi pun menaruh belas kesihan dan mengabulkan permintaannya dengan perjanjian harus menunggu waktu dan saat yang baik setelah tiba saatnya untuk berpisah maharaja dewi pun mengumpulkan semua pembesar dan hulu balang serta dayang-dayangnya untuk mengantarkan kedua suami istri dengan anak mereka maka bersiap-siaplah mereka bokin ursafa menggendong anaknya sambil mohon diri keluar istana kemudian diserahkanlah bermacam-macam tanda mata berupa permintaan apa saja kepada cucu mereka sebelum meninggalkan istana bokin ursafa dengan sengaja mencubit anaknya sehingga ia menangis sejadi-jadinya mendengar tangisan cucunya itu maka Maharaja Dewi memanggil bokin dan menanyakan apa sebab cucunya menangis sembah bokin ya ayah anda aku tidak mengerti mengapa ia menangis hal ini dilakukannya beberapa kali sehingga terharulah hati Maharaja Dewi karena belas kasihannya kepada cucunya itu maka ia katakan apa saja yang cucuku minta akan diberikan oleh Maharaja Dewi dengan demikian ibunya menjawab ya ayah anda cucunda menangis berulang-ulang karena cucunda mohonkan kepada ayah anda agar supaya topi yang dipakai oleh ayah anda diberikan kepadanya sebagai tanda kebesaran bagi cucunda akhirnya Maharaja Dewi pun membuka mahkotanya itu dan dipakaikannya ke kepala cucunya itu kemudian hadirin di situ pun tunduk menyembah bayi itu atas kejadian itu Maharaja Dewi pun bersabda hai Sultan muda muda-mudahan selamat dalam perjalanan semoga menjalankan pemerintahan yang adil dan makhluk atas bala rakyatnya Maharaja Dewi pun memerintahkan memberikan empat buah payung sebagai pelindung kerajaan selesai berpamitan semuanya maka ketiga anak-beranak itu pun berjalan meninggalkan istana dengan diikuti oleh pandangan mata penghuni kerajaan kayangan mereka meneruskan perjalanannya dan sampailah mereka di suatu tempat bernama Fora Madiyahi tempat yang mana menjadi asalnya keturunan Sultan-Sultan di Maluku Utara setelah sampai di Fora Madiyahi bertemulah mereka dengan ketiga anaknya dalam keadaan aman sentosa demikianlah mereka hidup bersama-sama dengan riang gembira bulan berganti bulan tahun berganti tahun demikianlah Jafar dan Boki pun sudah lanjut usianya pada suatu hari dipanggilnya keempat anaknya untuk diturunkan Tuhan yang berasal dari Maharaja yang di Dewa Kayangan itu kepada anaknya yang tertua berkatalah ia anaknya yang tertua ayah anda membawa amanat dari Maharaja Dewi yang lupakan kakek kalian ialah sebuah payung untukmu anak ini kemudian menjadi turunan Sultan Bacan anak yang kedua dan ketiga pun diberikan masing-masing sebuah payung yang diberikan oleh Maharaja Dewi dengan pesan yang sama putra yang kedua menjadi turunan Sultan Jai Dolo dan anak yang ketiga menjadi turunan Sultan Tidori Setelah amanat Maharaja Dewi disampaikan oleh ayah mereka maka anak yang tua didudukan di atas pasir bahasa daerah untuk Tanjung Pasir buktinya sampai hari ini menjadi tempat kedudukan Sultan Sultan Bacan terdapat pasir sebagaimana ternyata di labuha sekarang air laut lebih tinggi dari daratan pasir anak yang kedua diletakkan di atas sebatang kayu sebagai buktinya sekarang di Jai Lolo sekitar Halmahera terdapat hutan belantara anak yang ketiga diletakkan di atas batu buktinya sekarang sekitar pulau Tidori terdapat banyak batu batu anak yang keempat didudukan di atas balai-balai pada sebuah daratan yang rata buktinya sampai sekarang terkenal dengan fora Madiahi setelah penyerahan amanat itu selesai datanglah ketiga anaknya seraya berkata ya ayah mengapa kami bertiga hanya mendapat payung dari Maharaja Dewi sedangkan adik kami yang bungsu mendapat mahkota maka Jafar menjawab ya anakku bertiga mahkota yang dipakai oleh adikmu yang bungsu itu hanya satu saja dan sukar dicari oleh sebab itu kamu bertiga janganlah bersusah hati dan berputus asa akan diusahakan pembuatannya kemudian Jafar dan istrinya membuat mahkota yang hampir serupa dan diserahkan kepada ketiga anaknya itu selesai menerima amanat itu maka berangkatlah mereka menuju kerajaannya masing-masing untuk memerintah rakyatnya demikianlah cerita asal mula sultan-sultan di meluku kieraha atau meluku utara selamat menikmati selamat menikmati Intro Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang legenda asal mula Kesultanan Ternate. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya dan semoga teman ini bisa bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!